Ibaratnya, kalau tidak bisa kena anggota TNI-nya atau polisinya, ya tentu dengan cara yang lain, ya adalah memasuki lewat para istri tersebut. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Sebagai orang yang berlatar belakang budaya Jawa, Presiden Jokowi Dodo ternyata bertindak di luar kebiasaannya. Beliau memperlihatkan kemarahan dengan jelas. Memang enggak seperti orang tua yang memarahi anaknya yang nakal, atau bos yang memaki-maki bawahannya karena sembrono. Tidak seperti biasanya. Presiden seperti ngegas di rapat pimpinan TNI-Polri di Jakarta selasa 1 Maret 2022. Publik pun terperanjat ketika nada bicara Presiden saat menyampaikan empat pesan bagi jajaran TNI-Polri begitu tinggi. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil berbicara mengenai IKN. Enggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah. Presiden meminta TNI-Polri untuk banyak berbenah diri terkait kedisiplinan dalam kesatuan. Ia mengingatkan disiplin bagi TNI-Polri amat berbeda dengan masyarakat sipil. Enggak biasa-biasanya Presiden berbicara seperti itu di depan forum resmi. Sangat resmi malah. Nada bicara yang bagi sebagian orang itu karena kemarahan. Ada sesuatu yang disimpan oleh Presiden dan kemudian diungkapkan dengan lugas. Pesan Presiden kepada jajaran TNI dan Polri, jangan mengundang penceramah radikal. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menguasai teknologi digital. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi persoalan, tidak ikut berdebat soal perpindahan Ibu Kota Negara. Dan yang keempat, disiplin tinggi karena di TNI-Polri tak ada demokrasi. Kalau sudah seperti itu, tentu ada sesuatu dalam kedisiplinan di tubuh TNI dan Polri. Bahkan Presiden langsung menohok dengan kemungkinan adanya indikasi bibit-bibit penyimpangan. Presiden menyebut, ada anggota yang coba-coba membuat bengkok dengan mengatasnamakan kebebasan. Padahal, dalam garis TNI dan Polri itu jelas, hanya ada satu garis tegak lurus. Tugas TNI dan Polri adalah mendukung dan mengamankan setiap langkah pemerintah. Bukan cuma kepada anggotanya saja, Presiden mengingatkan bahwa keluarga TNI dan Polri, anak, istri, itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Keluarga mereka, para istri anggota dan Polri, tidak bisa mengingkari hakikat bahwa mereka termasuk dalam garis tersebut. Kita tentu masih ingat, pada Oktober 2019, sebanyak delapan perempuan yang diduga istri dari prajurit TNI, mengunggah tulisan di media sosial terkait penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang terjadi pada Kamis 10 Oktober 2019 di Pandeglang, Banten. Tiga anggota TNI, mulai dari kolonel, pembantu letnan satu, dan sersan dua, menerima sanksi pencobotan jabatan hingga kurungan. Alasannya sederhana saja, karena mereka dianggap tidak bisa mendidik dan membina istrinya. Kenekatan para istri mereka ini tak semata-mata karena beda pilihan dalam pemilihan Presiden 2019. Atau bisa juga karena pengaruh paham radikalisme yang disuntikan kepada mereka secara berkala, lewat pendakwah intoleran. Tentu, sekali lagi, Presiden tidak akan asal memperingatkan. Pasti Presiden sudah punya data terkait kedisiplinan tersebut. Yang pasti, yang kita pahami selama ini, perbedaan pendapat adalah sebuah kenyiscayaan di dalam demokrasi. Dimanapun itu, berlaku hukum seperti itu. Hal yang lumrah, demokrasi berbeda pendapat, itu pun bukan hal yang luar biasa. Bahkan itu menjadi dinamika. Jadi, kalau yang nyinyir itu, kalau yang nyinyir terkait dengan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, itu adalah kaum oposisi, atau misalnya Fadlizon atau Rocky Gerung. Itu bukan hal yang aneh. Presiden nggak bakalan semarah itu. Bahkan mungkin dianggap biasa-biasa saja. Nah, sekarang kalau yang mendebatkan itu adalah anggota TNI dan Polri, apa jadinya padahal mereka terikat dalam satu komando, satu garis lurus yang tidak bisa disembarangin. Berbicara senaknya, bersikap sesukanya, atau kemudian malah berbeda pendapat. Kalau sudah begini, tentu ada yang salah. Tentu ada penyimpangan kedisiplinan di sana. Anggota TNI dan Polri, serta keluarga mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tak ada kebebasan pribadi. Mereka mutlak taat dan tunduk pada garis komando, institusi, titik. Tidak bisa mengatasnamakan demokrasi di situ. Coba kita bayangkan. Bayangkan saja kalau anggota Polri dan TNI diberikan kebebasan dalam menentukan sikap politik. Mereka adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang jago di dalam menggunakan perangkat perang. Seperti senjata, tank, pesawat tempur, bahkan bom. Saya nggak bisa ngebayangin ketika ada kebebasan seperti itu terhadap mereka yang beda sikap politik atas nama demokrasi dan kebebasan bicara. Ngeri. Hasilnya ngeri. Menakutkan malah. Ada pasal 5 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang jelas mengamankan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Yang pasti TNI dan Polri memang menjalankan politik negara. Bukan politik demokrasi. Yang patut diwaspadai adalah peluang terjadinya penyusupan radikalisme di lingkungan TNI dan Polri. Kekuatan tentara dan polisi jelas menggiurkan mereka yang ingin merebut kekuasaan. Itu karena tentara dan polisi adalah sosok-sosok yang terorganisir dengan baik. Terlatih dan memiliki senjata. Pelan tapi pasti, kaum radikalis tentu ingin menggarap mereka. Kalau anggota TNI dan Polri tentu agak sulit. Karena peluang untuk itu lumayan kecil. Tapi tidak demikian dengan keluarga mereka. Ibaratnya, kalau tidak bisa kena anggota TNI-nya atau polisinya, ya tentu dengan cara yang lain. Ya adalah memasuki lewat para istri tersebut. Itu karena pemikiran tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah punah. Dan dia tidak akan lapuk oleh zaman. Tetapi beda dengan pergaulan. Dengan pergaulan yang baik, orang akan mengikuti. Tapi dengan pemikiran, semua itu akan bisa berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, sejumlah pemberontakan di tanah air mulai dari G30 SPKI pada tahun 1965, Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat pada 1949 sampai 1950, Kaharmu Zakar di Sulawesi Selatan, atau PRRI Permesta di Sumatera Barat. Itu hanyalah menyebut beberapa contoh saja yang pernah terjadi di negeri ini. Semua itu melibatkan oknum tentara. Keluarga adalah pihak yang paling rentan terpapar. Terlebih ketika mereka mulai mengikuti kelompok-kelompok di WhatsApp group, atau bahkan grup-grup di berbagai media sosial. Kadangkala, kecepatan tangan itu lebih dibanding kecepatan berpikir. Itu bahaya. Di dunia maya, mudah sekali kita berbagi tautan yang sifatnya hoax. Jadi ketika ada kemudian informasi yang saya anggap, katakanlah saya anggap mewakili perasaan dan pikiran saya, sudah pasti itu akan saya anggap benar. Walaupun tak jelas sumbernya. Apalagi kalau kemudian saya merasa diwakili oleh informasi tersebut. Jadi ketika Presiden kalau kemudian mengajak agar tidak mengundang pendakwah radikal, jelas hal tersebut perlu diapresiasi. Ajakan tersebut bukan berdasarkan asumsi-asumsi belakang. Tapi yang pasti, kalangan intelijen sudah mencium, mendeteksi bahkan sudah memetakan peristiwa tersebut. Dan kemudian melaporkan kepada Presiden. Yang harus kita garis bawahi saat ini, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu nggak susah. Tak lagi lewat peperangan seperti Rusia yang menginvasi Ukraina. Masuklah lewat paham-paham yang selalu mengklaim sebagai pihak yang paling benar, sementara pihak lain salah. Jadi, saya benar-benar berharap TNI dan Polri serta keluarga-keluarga mereka tetap solid dan terus menjalankan politik negara. Karena kepada Anda lah kami berharap bisa melindungi kehidupan kami kelak. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, bahwa bibit-bibit radikalisme maupun bibit-bibit perpecahan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Beberapa pemberontakan itu sudah menjadi contoh dan fakta yang tidak bisa kita bantah. Semua itu karena memang adanya perbedaan pendapat, perbedaan sikap, dan perbedaan ideologi. Dan itulah yang harus betul-betul dijaga oleh TNI dan Polri. Jangan sampai karena beda pendapat, jangan sampai karena beda pemikiran, dan jangan sampai karena ada-ada gium bahwa kedemokrasi adalah sebuah kebebasan, maka TNI dan Polri pun terkotak-kotak. Terima kasih.